Puji nama Tuhan, Saudara-saudara sulit Tuhan Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah Di dalam Matius, fasal yang ke-23 Ayat yang ke-27 Sampai dengan ayat yang selanjutnya Saya ingin ajak saudara melihat ayat per ayat Untuk kita memahami Ada banyak cara-cara Tuhan Untuk membangun hidup kita Entah mungkin lewat teguran Mungkin lewat nasihat Mungkin lewat kebenaran-kebenaran Yang kita bisa temukan ketika kita Mendengar, membaca Ataupun merenungkan kebenaran firman Allah Mari kita sama-sama baca Ayat yang ke-27 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya Penuh tulang belulang Dan pelbagai jenis kotoran Di ayat ini ada teguran yang Tuhan sampaikan Kepada ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Karena apal saudara Karena mereka memiliki gaya hidup Sebagai orang yang munafik Karena dari ayat ini kita bisa melihat Bahwa gambaran yang tepat yang Tuhan berikan buat mereka Itu seperti kuburan yang dilapur putih Saudara Sesuatu yang dicat warna putih itu tampak bersih Tampak indah Tampak seperti tidak ada noda Tetapi justru Yang putih itu ketika dikatakan itu kuburan Maka orang tidak akan melihat warna putihnya Tetapi apa isinya? Tentunya Walaupun dilapur putih Kuburan itu isinya tetap tulang belulang Di situ dikatakan Kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang Dan pelbagai jenis kotoran Yesus tegur mereka Karena kehidupan mereka Di depan orang tampilannya Kelihatannya seperti orang-orang yang menggunakan jubah putih Orang-orang yang memiliki karakter penampilan bersih Seperti teguran Tuhan ketika mereka berpuasa Justru mereka memperlihatkan seperti orang yang begitu berohani Wajahnya diberi ekspresi kusut Seperti orang yang sedang berjuang untuk berpuasa Kemudian berdoa Di tengah-tengah pasar atau di ujung-ujung jalan Di matius pasal 6 Allah tegur mereka Karena itu gaya hidup yang munafik Jadi bukan hanya soal penampilan Penampilan cara berpakaian saja Kelihatan berohani Tetapi sikap hidup mereka Mereka ingin dilihat orang seperti orang berohani Tetapi inilah yang Tuhan katakan Ketika Samuel berada di keluarga Isai Tuhan berkata kepada Samuel Bukan yang dilihat mata Tetapi Tuhan melihat hati Bukan yang kelihatan yang dinilai Tetapi yang di dalam itu yang dinilai oleh Tuhan Manusia melihat hanya sebatas apa yang dilihat oleh mata Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam dasar hati Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Allah tidak ingin kita memiliki gaya hidup yang munafik Mungkin di depan orang keluarga kita kelihatan begitu rukun Begitu bahagia Keluarga kita enjoy saja Mungkin kita bisa bergandengan tangan di depan orang Kita bisa tersenyum Tetapi mungkin di rumah Peristiwa bagi generaka itu terjadi Saudara Bukan berarti kita harus juga mengumbar Keadaan keluarga kita Mengumbar kekurangan keluarga kita Mengumbar pertengkaran kita Suami istri Tidak juga Tetapi artinya Betapa pentingnya Untuk kita memiliki sikap hidup Yang bukan hanya kelihatan bahagia di luar Tetapi benar-benar di dalam keluarga kita Di dalam hidup kita Kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia Kita benar-benar memiliki keluarga yang bahagia Tuhan ingin bagaimana kehidupan kita Itu di luar orang bisa melihat kerukunan Tetapi di dalam memang kita hidup rukun Suami dengan istri Orang tua dengan anak Demikian juga Menantu dengan mertua Merasakan bahwa kerukunan Kedamaian Itu memang bukan hanya apa yang dilihat orang Tetapi benar-benar nyata Di dalam kehidupan keluarga kita Demikian juga Saudara Allah begitu rindu Untuk hidup kita pun Bukan hanya kelihatan berrohani di depan orang Tetapi benar-benar kita memiliki hidup Yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan Rohani kita benar-benar rohani yang berkualitas Ahli Torat ini ngerti tentang Torat Ngerti tentang perintah Tuhan Dan mereka melakukan Apa yang dilihat oleh orang Melakukan perintah-perintah Sesuai apa yang dilihat orang Tetapi sebenarnya di hati mereka Tuhan tidak senang Karena apa? Karena hidup mereka Hati mereka ketika tidak ada orang Mereka tidak hidup sesuai dengan Torat Tuhan Mereka tidak hidup sesuai dengan Firman Tuhan Nah, betapa pentingnya untuk kita menyadari hal ini Allah tidak ingin di depan orang Kita yang tahu Firman Allah Kita yang adalah orang Kristen Yang memiliki dasar kasih Itu hanya kelihatan orang saja Tetapi hati kita sendiri tidak punya kasih dengan Tuhan Allah rindu kita membangun kualitas rohani Yang menyenangkan hati Tuhan Bukan seperti kuburan yang dilapur putih Tetapi memang kita benar-benar Orang yang mengenakan kain lengan halus Yang putih bersih Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita Amin saudara Ayat selanjutnya Demikian juga lah kamu Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang Tetapi di sebelah dalam kamu benar kemunafikan dan keterjanaan Ya, ini yang Allah tidak mau saudara Ada dalam kehidupan kita Celakalah kamu Hai ahli-ahli Torat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu membangun makam nabi-nabi Dan memperindah tuku-tuku orang-orang saleh Dan berkata Jika kami hidup di jaman nenek moyang kita Tentulah kami tidak ikut dengan mereka Dalam pembunuhan nabi-nabi itu Tetapi dengan demikian Kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu Nah saudara Menurut perkataan mereka berkata Umpamanya waktu itu kami hidup Di jaman nenek moyang kami Kami tentunya tidak akan membunuh nabi-nabi ini Yang tugunya Yang makamnya kami perindah Kami percantik Yang kami tunjukkan perhargaan kami Terhadap nabi-nabi ini Tetapi justru Di ayat yang ke 33 Hei kamu ular-ular Hei kamu keturunan ular-ular bludak Bagaimanakah mungkin Kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka Sebab itu Lihatlah Aku mengutus kepadamu nabi-nabi Orang-orang bijaksana Dan ahli-ahli Torah Separuh di antara mereka Akan kamu bunuh dan kamu salibkan Yang lain akan kamu sesah Di rumah-rumah ibadatmu Dan kamu hanya dari kota ke kota Nah perhatikan baik-baik saudara Rupa-rupanya Allah sendiri melihat Bahwa ke depan nanti pun Justru mereka ini Ahli-ahli Torah Orang-orang varisi Yang ditegur oleh Tuhan Justru Kedepan mereka nanti Para orang yang melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Bukan belajar Dari Pengalaman di masa lalu Untuk ke depan menjadi Lebih baik lagi Justru mereka adalah orang-orang yang dikatakan Nantinya pun Ketika Allah mengirim nabi-nabi Orang-orang bijaksana Orang-orang yang mengerti firman Dikatakan separuh di antara mereka Kamu akan bunuh Kamu akan salibkan Dan yang lainnya Akan kamu sesah Di rumah-rumah ibadatmu Dan kamu aneh-aneh dari kota ke kota Saudara dikasih oleh Tuhan Dari ayat-ayat ini Ditunjukkan kepada kita Bahwa Ternyata Gaya hidup mereka Tidak lebih baik dari gaya hidup Dari nenek moyang mereka Karena itu Dalam kehidupan kita Poin yang kita sama-sama harus pelajari adalah Betapa pentingnya kita belajar dari Pengalaman-pengalaman masa lalu Pengalaman-pengalaman kegagalan orang tua kita Di masa lalu Dalam mengiring Tuhan Itu menjadi pelajaran hidup kita Atau mungkin juga Pengalaman-pengalaman kehidupan orang tua kita Ketika mereka bertekun Mengalami pengalaman-pengalaman Berjalan bersama dengan Tuhan Mengalami mujizat dan pemeliharaan Tuhan Itu juga perlu untuk kita terapkan Untuk kita pelajari Dari pengalaman-pengalaman mereka Untuk membuat hidup kita Menjadi lebih baik lagi Pengalaman yang positif Kita tangkap Untuk kita terapkan Pengalaman yang negatif Kita pakai Untuk menjadi bahan pembelajaran Mungkin bukan orang tua kita Tetapi mungkin dari Kesaksian-kesaksian Orang-orang di sekitar kita Para senior kita Ya Orang-orang Yang usianya lebih tua dari kita Dan mereka banyak Memberikan pengalaman-pengalaman hidup mereka Kepahitan-kepahitan yang mereka alami Ketika mereka jauh dari Tuhan Bahkan ketika mereka berada di Keadaan yang terpuruk Keadaan yang hancur Keadaan yang Dapat dikatakan Mengalami krisis yang hebat Mengalami Kehancuran dalam rumah tangga Dan bagaimana Akhirnya ketika mereka berusaha Menggunakan banyak cara Mengalami kegagalan Sampai akhirnya mereka Tersungkur di bawah kaki Tuhan Mereka berseru memohon Pertolongan Tuhan Dan mujizat terjadi di sana Kita perlu pakai itu Untuk kita belajar Timba ilmu Cari tahu Pengalaman-pengalaman hidup Dari kesaksian-kesaksian Saudara-saudara kita Untuk kita bisa Mengkoreksi diri kita Ternyata Saya harus begini Saya harus begini Saya tidak boleh gagal Ketika semuanya Keadaan tidak baik Tidak nyaman Terjadi krisis Terjadi goncangan Saya harus segera lari Kepada Yesus Saya segera harus Mengangkat tangan Memohon Supaya Tuhan Memegang tanganku Saudara akan mengambil Sikap respon yang baik Dan yang terutama Belajar dari pengalaman Tokoh-tokoh di Alkitab Bagaimana mereka ditulis Tidak hanya Sisi-sisi positif mereka Kelebihan-kelebihan mereka Tetapi firman Allah Secara fair Membuka Bagaimana Kekurangan-kekurangan Kegagalan-kegagalan Bahkan Hal-hal yang buruk Yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh di Alkitab Itu ditulis Untuk kita tahu Bahwa ketika Mereka salah Mengambil keputusan Ketika mereka salah Berjalan Ketika mereka salah Bertindak Ketika mereka Berani meninggalkan Tuhan Mereka menghindar Dari Tuntunan tangan Tuhan Maka sekian banyak Risiko Sekian banyak Kesulitan Bahkan Hidup yang ditinggalkan Tuhan Itu akan terjadi Tetapi ketika mereka Kembali berseru Kembali datang Kepada Tuhan Tuhan nyatakan kuasanya Tuhan pulihkan Keadaannya Kemudian Tuhan tolong dia Ketika Gelombong Badi Menenggelamkan Ketika berseru Tuhan tangkap Tangan Petrus Dan dianggap kembali Mari kita sama-sama Berdoa Bapak di surga Seberapa banyak Tuhan Umat-umatmu Saudara-saudara kami Yang saat ini Mendengarkan Siaran rohani ini Tuhan Engkau saat ini Tuhan Melawat kehidupan Di tempat kami Masing-masing Tuhan Walaupun hanya Secara online Tetapi Tuhan Engkau hadir Di setiap Pribadi-pribadi Yang mendengarnya Ya Bapak Maka di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saatnya Saudara kami Sudah mengalami Masalah dalam Rumah tangganya Ada kemunafikan Di sana Tuhan Ada perpecahan Ada kehancuran Ada ketidakharmonisan Di sana Ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pulihkan kembali Ya Bapak Keluarga-keluarga Yang rusak Keluarga-keluarga Yang hancur Keluarga-keluarga Yang tidak harmonis Dengan adik Semuanya dipulihkan Oleh Tuhan Demikian juga Jika hari-hari ini Adik sedang mengalami Masalah dalam Keuangan Dalam usaha Mengalami krisis Ekonomi Dalam kehidupan Rumah tangga Makan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saudara Percayalah Tuhan pulihkan Tuhan curahkan Berkatnya dalam Hidup saudara Ekonomi saudara Dipulihkan Dan diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dengan caranya Tuhan Dia akan membuka Pintu Tingkap-tingkap Langit Pintu-pintu Berkat dalam Kehidupan kita Sekalian Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Akan ada Jalan keluar Aliran berkat Yang mengalir Dalam hidup saudara Dalam rumah tangga Saudara Dalam usaha Saudara Dalam keuangan Saudara Demikian juga Saudara-sara Mengalami sakit Penyakit Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Turun kiranya Pertolongan Kuasa Kesembuhan Mujicet Yang daripada Tuhan Aliran Kuasanya Bahkan Bilurnya Yang tertumpah Di atas Kalvari Menetes Memulihkan Menyembuhkan Menguatkan Kembali Semua yang rusak Di tubuh saudara Dipulihkan Disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Gantikan Dengan organ-organ Yang baru Sarap-sarap Yang mati Dihidupkan Oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan yang terutama Rohani Kita pun Diberkati Menjadi rohani Yang sehat Di mata Tuhan Rohani Yang berkualitas Yang memiliki Iman Yang berpotensi Menghasilkan Mujicet yang besar Dalam kehidupan kita Terima kasih Bapak Bersyukur Kepadamu Teruslah Memberkati Acara Hari-hari Kedepan Supaya Kami terus Tuhan Mendapatkan Kekuatan Yang baru Bersyukur Kepadamu Kami percaya Berkat Alagram Alaysak Alayakob Turun atas kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin